Dari 4 kelas pertandingan yang diikuti cabur gulat pop datapin untuk kategori putri di hari kedua, berhasil menyebut 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Perolehan 3 medali pada cabur gulat kategori gaya bebas putri tersebut, diantaranya diraih pada kelas 65 kg untuk medali perak, serta kelas 57 kg dan 40 kg untuk perolehan medali perunggu. Dengan diraihnya torehan prestasi membanggakan oleh atlet gulat pop datapin, di kejuaraan pekan olahraga pelajar tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 ini, maka diharapkan bisa menjadi motivasi bagi para atlet pop datapin lainnya, agar terus semangat berlatih dan mengembangkan kemampuannya, sehingga ke depannya bisa menyumbangkan prestasi membanggakan lagi untuk daerah kabupaten tapin. 3 medali, 1 perak, 2 perunggu. Oh 2 perunggu, ya. Yang kelas apa tadi? Kelas 65 kg perak, yang perunggu kelas 57 kg, dan yang terakhir 41 kg. Harapan ke depannya semoga masyarakat Kabupaten mendukung terus olahraga capur gulat. Dari Kota Banjarmasin, Firman Tapin TV melaporkan.